Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel nada 313 kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan HP Vivo baru nah seperti ini HPnya ini Vivo Y12 jadi langsung saja Mari kita aktifkan HP Vivo ini tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya silakan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus bermanfaat Oke langsung saja kita hidupkan untuk HP Vivo nya bagi anda yang belum tahu caranya bisa ikuti tutorial dari saya berikut ini pencet ini ya tombol power nah sudah hidup Oke kita tunggu terlebih dahulu untuk masuk ke menu selanjutnya nah ini adalah tampilan awal dari Vivo Y12 ya untuk semua Vivo juga mungkin seperti ini langsung saja klik setel telepon anda nah ini adalah settingan awal seperti biasa untuk bahasa pilih Indonesia kemudian pilih berikutnya untuk wilayah juga jangan lupa untuk Indonesia juga pilih berikutnya ini adalah persyaratan dari layanan Vivo disetujui saja oke sekarang kita buat email terlebih dahulu Oke kita sambungkan untuk Wifi yang tersambung sudah tersambung lalu pilih berikutnya selanjutnya ini di jangan salin saja ya jangan salin kita masukkan email terlebih dahulu untuk pengaturan HP terbaru untuk menu pembuatan email atau pemasukan email Hai selanjutnya pilih buat akun Hai pilih untuk diri sendiri Hai nah untuk nama depan silahkan diisi contoh disini saya kasih dani kurniawan Hai jika sudah pilih berikutnya Hai nah untuk informasi tanggal lahir ini juga harus diisi wajib usahakan isi eh tanggal lahir ini sampai umur 18 tahun sampai di tahun 2020 ini jadi dibawah tahun 2000 jika sudah pilih berikutnya Oh jenis kelaminnya juga harus diisi pilih pria nah untuk emailnya ini bisa kita buat ya sesuai keinginan contoh disini saya buat emailnya jika sudah pilih berikutnya lalu kita akan masuk ke menu Sandi kata Sandi kata Sandi buatlah antara variasi huruf campuran angka dan simbol ya Hai Oke untuk kata Sandi saya sudah buat selanjutnya pilih berikutnya Hai dan sudah masuk ini jangan diisi enggak apa-apa selanjutnya pilih lewati ya nomor telepon enggak usah diisi diisi juga boleh selanjutnya pilih lewati Hai dan kita sudah masuk untuk menu pada HP baru ini dengan email yang baru selanjutnya pilih berikutnya Hai ini persyaratan dari Google lalu pilih saya setuju tunggu sebentar untuk masuk ke menu awal dari Android atau telepon atau HP ini selanjutnya pilih lainnya atau setuju oke ini pilih tidak terima kasih saja lalu pilih berikutnya ini untuk pengaturan dari keamanan telepon sidik jari atau wajah saya rasa ini bisa diatur lain kali pilih lewati dan pilih berikutnya kemudian pilih lewati lagi pilih lewati lagi gunakan sekarang dan sudah berhasil untuk mengaktifkan HP baru HP vivo Y12 ya mungkin ini untuk cara yang bisa Anda praktekan ketika Anda membeli HP vivo terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati